Shalom Bapak Ibu semuanya, saya percaya di sini pasti para karyawan, para pekerja, mungkin juga ada yang full timer, tapi dengan tema ini, mungkin temanya agak menggelitiknya. Menang menghadapi politik kantor. Sering sekali kita sebagai seorang pekerja, saya katakan sebagai seorang pekerja, kita menghadapi politik kantor yang tidak bisa kita menutup mata, tidak bisa kita menghindari, karena ini fakta dan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa banyak sekali hingga saat ini di tengah pandemi, para karyawan, para pekerja mengalami stres yang luar biasa. Belum lagi tuntutan PHK yang begitu besar, gelombang pengurangan karyawan yang begitu besar di tengah pandemi. Dan ini fakta. Belum lagi kalau kita bekerja, tuntutan-tuntutan yang harus kita terima. Nah ini yang membuat para karyawan stres. Terlebih lagi di dalam stresnya itu karena tidak sanggup menahan tekanan-tekanan dari atasan, kondisi dari lingkungan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi begitu banyak juga karyawan yang selalu bersumut-sumut. Di dalam bekerja selalu, kenapa sih begini? Kenapa dia mesti seperti itu? Emangnya saya salah apa? Tidak sedikit di antara kita bersumut-sumut. Dan sampai saat ini, ini kita harus tetap berjuang walaupun kita sekarang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat, kita juga berada di tengah-tengah dunia marketplace, kita tetap harus dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah ini. Dan hal ini yang sering terjadi sampai sekarang. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ini fakta dan ini realita di dalam kehidupan kita. Semua disebabkan karena adanya politik kantor. Politik kantor yang sering sekali membuat kita mungkin dirugikan. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. politik kantor itu menyebabkan kita terkadang kurang merasakan kenyamanan di saat kita bekerja. Karena berbicara politik kantor, dimanapun itu, pasti kita akan menemukannya. Berbicara politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politika. Dimana memiliki makna bahwa ini merupakan sebuah proses di dalam pembentukan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Ini politika. Proses membentuk untuk memperoleh atau mendapatkan sebuah kekuasaan di suatu tempat, suatu negara. Bahkan juga setelah mendapatkan kekuasaan, ada proses untuk membagi-bagi kekuasaan tersebut. Kalau di negara, jelas kita sering melihat ketika tahun-tahun politik bagaimana pembagian kekuasaan itu tetap ada. Di kantor, karena kita berbicara tentang politik kantor, jadi kita harus pahamin. Apa itu politiknya ini? Proses untuk mendapatkan kekuasaan dan membagi-bagi kekuasaan. Ini berbicara politik. Secara umum memang yang kita ketahui politik adanya di negara. Tetapi tidak menutup kemungkinan dan begitu banyak di dalam dunia marketplace, di dalam dunia perkantoran, perusahaan, ada yang namanya politik kantor, politik ofis. Bagaimana seseorang berjual, berusaha mendapatkan kekuasaan, jabatan, dudukan, supaya dia juga bisa membagi-bagi jabatan-jabatan tersebut. Inilah politik kantor yang harus kita pahamin. Terkadang juga kita, oke kita dipromosikan naik, ternyata janji-janji palsu. Ternyata hanya angin segar saja yang membuat segar sebentar, lalu hilang, tinggal awal panasnya. Sering sekali seperti itu, kita mendapatkan angin sejuk sepoi-sepoi, tetapi setelah itu kita tinggal panasnya doang. Tidak bisa kita meraih sebenarnya dan menjadi kenyataan. Inilah fakta yang kita dapatkan. Dan semua proses ini hanya satu tujuannya, supaya bisa mengambil keputusan. Dan keputusan-keputusan di dalam politik kantor itu sering sekali mungkin banyak merugikan pihak-pihak lain. Tergantung dari mana kita memandang. Tergantung dari sudut mana kita melihat dan menerimanya, yang meresponinya. Kalau kita sebagai owner dari sebuah perusahaan, pasti kita juga akan berusaha berjuang untuk mengandung suatu keputusan yang terbaik. Tetapi yang terbaik buat kita, belum tentu terbaik buat yang lainnya. Menurut kita adil, tetapi buat yang lainnya belum tentu adil. Ini yang kita alamin. Saya yakin Bapak-Ibu, semua yang hadir pada saat ibadah karyawan saat ini, pasti juga pernah melihat, bahkan mengalami hal-hal seperti ini. Bahkan kita sebagai orang percaya, sering sekali menjadi korban politik kantor. Yang ujung-ujungnya, akhirnya kepada resign. Berhenti bekerja. Mengambil pensiun dini. Karena merasa tidak nyaman kerja begini-begini saja. Dan ini di depan mata yang saya lihat, seperti itu. Karena merasa tidak nyaman, kondisinya sulit, bertahun-tahun, berpuluh tahun, kok begini-begini saja. Akhirnya dia menjadi korban, dia mengambil keputusan apa? Ya udah, saya pensiun dini saja. Saya resign saja. Daripada saya pusing, nah ini yang menjadi korban. Ini harus kita pahamin, supaya jangan sampai, karena hal ini menimbulkan kebencian di dalam diri kita. Kalau sudah kebencian muncul dalam diri kita, dan kita pendap terus, kita tidak bisa mengatasi kebencian ini, maka akhirnya kepahitan. Kalau sudah kepahitan seperti ini, mau hal yang baik seperti apapun, kita terima, kita perlu memasukkan, pasti kita menilainya itu sudah negatif. Kalau sudah ada kebencian di dalam diri kita, sesuatu hal yang baik datang kepada kita, pasti respon pertama kita negatif tinggi. Netting. Banyak yang terjadi hal-hal seperti ini. Kita sudah defensif dulu. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena sudah ada kebencian di dalam diri kita. Dia mah nggak ngerti kita sebagai bawahannya, kita yang dirupikan. Kita yang begini, begitu. Akhirnya kita mengutarakan perkataan-perkataan seperti itu. Tidak sedikit. Para karyawan, kan jujur sampai detik ini terlalu banyak menuntut perusahaan. Saya mengajak Bapak-Ibu, ayo kita mengkoreksi diri kita. Apakah sekarang kita terlalu banyak menuntut tanpa kita mau memenuhi kewajiban kita? Kenapa kita tidak belajar? Ayo tuntut diri kita. Tuntut untuk apa? Untuk kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, mungkin juga sebagai yang punya jabatan di atas juga tetap harus melihat. Adakah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita? Fakta dan realitas setiap kita terlalu banyak menuntut. Karena kita merasa ini hak loh. Kita maunya nyaman, maunya begini, begitu enak tanpa kita mau bekerja keras. Tidak sedikit orang percaya juga menolak untuk kerja keras, tetapi tidak menolak untuk menerima berkat-berkat yang besar. Maunya ditolak semua kerja kerasnya, tetapi berkat yang besar itu kalau bisa mengalir dengan deras tanpa ada halangan, tanpa ada yang mengambat. Ini yang terjadi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, tuntutan-tuntutan, mereka tidak memikirkan, owner juga pusing bagaimana caranya dia bisa menghasilkan laba dan bisa memberikan penghidupan yang layak bagi setiap karyawannya. Kalau kita yang punya perusahaan atau sebagai owner, kalau kita yang punya usaha mungkin marketplace, walaupun kecil-kecilan, UMKM, kita akan berpikir keras bagaimana bisa menghasilkan laba yang bisa akhirnya membayar gaji kepada karyawannya, bahkan memberikan kenyamanan atau kehidupan yang berarti buat setiap pekerjanya. Ini fakta yang terjadi. Justru Bapak-Ibu, mari kita periksa diri kita, adakah justru kita saat ini memenuhi kewajiban kita atau justru kita menuntut perusahaan lebih banyak. Berbicara menang. Tadi kita sudah berbicara tentang politik. Kita tahu tentang politik kantor, bagaimana suatu proses memperoleh kekuasaan, membagi-bagi kekuasaan. Sekarang berbicara kita menang menghadapi politik kantor, kita berbicara menang. Apa maksudnya menang di sini? Karena kita pasti sebagai korban, tadi dikatakan, tidak mau dong kita dirugikan, tidak mau dong kita terus-terusan menjadi korban, bagaimana sekarang supaya kita bisa menang atas politik kantor tersebut. Bagaimana kita bisa menghadapi sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan diri kita sendiri. Kalau berdasarkan keinginan kita sendiri, seperti tadi dan sebelumnya, kita terlalu banyak menuntut, menuntut, dan menuntut. Justru sekarang kita menjadi saksi Kristus, kita sudah belajar kebenaran, bagaimana kita bisa menang menghadapi politik kantor dengan apa yang diinginkan atau menyukakan hati dan perasaan kepada surga. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Berbicara menang, jelas di mana proses menang ini kita menjadi seseorang yang bisa mengalahkan, mungkin menguasai yang lainnya. Kita mengalahkan dunia percaturan, kita mengalahkan segala taktik-taktik yang mungkin membuat kita rugi. Di sinilah berbicara tentang kemenangan. Kita menggulikan orang lain, mengingkirkan orang lain, bahkan kita merasa kita lebih punggul daripada yang lainnya. Yang lainnya bukan apa-apa, ini berbicara kemenangan. Kalau kita berbicara menang menghadapi politik kantor, kita merasa bahwa kita bisa tunjukkan setiap politik kantor. Kita bisa berada di atasnya dan menguasai politik kantor ini. Atau justru kita sebagai pelaku dari politik tersebut yang merugikan orang banyak, mengorbankan orang banyak. Kita tidak tahu posisi kita ada di mana, tetapi ayo kita mengkoreksi diri, adakah setiap perilaku kita menyukakan dan menggunakan kebapak. Berbicara menang atas politik kantor, kita harus sadari, sekarang kita sudah tidak bebas seduk sendiri, seperti Tuhan yang dikatakan, di dalam Filipi 2 ayat 12, Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat, karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersumut-sumut, dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada berait, dan tiada bernodat, sebab anak-anak Allah yang tiada bercelah, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, dan tidak percuma bersusah-susah. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik. Mungkin kita menerima akibat dari politik kantor tersebut. Tetapi belajarlah senantiasa taat. Di mana Bapak-Ibu dipercayakan bekerja di sebuah perusahaan, atau memimpin sebuah perusahaan, belajarlah untuk tetap senantiasa taat. Berbicara senantiasa berarti setiap saat, every time, tidak ada pengecualian. Kita harus selalu belajar taat. Berbicara taat, kita tunduk, kita taat, kita ikuti apa yang menjadi aturan dan perintah. Kalau kita sebagai seorang karyawan, berarti kita harus selalu taat dan tunduk terhadap peraturan yang perusahaan berikan kepada kita. Kita harus menepati setiap janji di mana kita menekan atau kita tanda tangan perjanjian di mana kita menjadi seorang karyawan, di dalam dunia marketplace, di tempat itulah kita harus senantiasa taat. Jadi kapanpun, selama itu tidak melendukakan hati Bapak di surga, belajarlah untuk taat. Karena ini semua pasti kita alami di dalam kehidupan ini. Walaupun tuntutannya banyak. Target setiap tahun pasti bertambah. Pandemi datang, target tidak berkurang, malah semakin bertambah. Kita harus selesaikan begini, harus begitu. Semua bertambah-tambah. Kita banyak tuntutan. Belum dari pihak luar, belum dari pihak dalam, belum dari keluarga sendiri, belum dari atasan kita. Terkadang membuat kita pusing. Ini kenyataan yang dialami oleh banyak karyawan. Apalagi dunia marketplace sekarang ini yang digonjang-ganjingkan, banyak sekali yang tutup. bahkan mereka tidak kuat menghadapi badai yang begitu kuat, terombang ambil, akhirnya kandas, dan terpaksa dengan beras hati mereka mempihakakan karyawan-karyawan. Justru kita sebagai seorang karyawan, kalau kita mau menang atas politik kantor yang ada, jangan banyak menuntut. Jangan banyak menuntut. Tuntutan kita targetnya besar. Nanti bagaimana kita harus bisa lebih menang, bagaimana kita bisa mengalahkan politik kantor itu seperti yang Bapak inginkan, bukan yang kita inginkan. Berbeda. Jadi harus seperti yang Bapak inginkan, bukan yang kita inginkan. Karena berbicara menang, kalau kita mau menang atas setiap politik kantor, ingat, kita harus menang di dalam prosesnya ini yang tidak mengenakan. Bagaimana proses kita mungkin diintimidasi, tekanan target kita banyak, lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa melalui semuanya. Kita pasti bisa mengatasi semuanya. Lalui bersama dengan Tuhan. Mungkin targetnya menumpuk. Ayo kerjakan. Saya ingat sekali, di tengah pandemi seperti ini, ketika ditarget, Pak Buyuk, bisakah memberikan sharing, dalam satu tahun seratus dua puluh kali seru. Pertama kali saya mendengar tantangan ini, saya waktu itu dengan pedenya langsung. Berapa lama? Satu tahun? Satu puluh, saya bilang. Dituntutan, lalu saya berkata, tidak usah satu tahun, enam bulan saya selesaikan. Saya berkata seperti itu. Sampai atasan saya berkata, yakin? Yakin? Enam bulan kita selesaikan. Dan ternyata sampai sekarang, sudah Rp230 kita selesaikan. Kita lewati prosesnya itu dari hari demi hari. Kita lalui dengan senang hati, dengan suka cita. Tidak memandang itu sebagai suatu tuntutan. Tetapi kita memberikannya ini apa? Hanya untuk Tuhan. Kita happy kerjakan, 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 dan kerjakan. Di sinilah kita bisa menang atas setiap politik yang ada. Karena terkadang perusahaan harus melakukan ini supaya kita yang sanggup fight, sanggup berjuang, sanggup pemenangan pertandingan dengan sesamanya, dia bisa tampil ungu. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menang atas setiap politik yang ada? Jangan tuntut politiknya. Hadapi politiknya dengan cara Tuhan. Setiap tantangan, target, apapun juga, kita pasti bisa menyelesaikannya. Karena roh kudus selalu menuntut kita, memberikan kemampuan kepada kita. Walaupun berat, kita tertati-tati, kita sulit, kita sukar, terkadang mungkin kita harus mengeluarkan air mata, mengorbankan waktu, tetapi lihatlah. Kalau kita mau menang, kita tidak mungkin berleha-leha. Kita pasti harus berjuang. Jadi menang di sini bukan kita melawan, perusahaan. Di satu sisi, banyak karyawan sukanya melawan kepada perusahaan. Menuntut kepada perusahaan. Dia tidak pernah memikirkan bahwa perusahaan juga pusing bagaimana memajukan kesejahteraan karyawannya kalau tidak memiliki keuntungan yang dia peroleh. Bapak-Ibu, kalau sebagai owner sebuah perusahaan, sebuah usaha, dari yang paling kecil deh UMKM. Kalau kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan, bagaimana kita bisa memberikan gaji kepada anak buah? Pasti kita sebagai pemilik owner berusaha bagaimana mengembangkan, memajukan usaha kita. Begitu pula ketika kita ada di tengah-tengah dunia marketplace. Owner dari perusahaan di mana tempat kita bekerja, dia juga memikirkan bagaimana bisa memajukan kesejahteraan kita. Nah di sini kita pasti tertati-tati. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan yang ada, tidak mau berjuang, kita pasti mengalami kesulitan. Semua yang kita alami ini, ingat, di sini merupakan perubahan dari hidup kita. Proses yang kita alami membawa perubahan ke dalam kehidupan kita. Filman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan. Kita menerima Yesus-Kisus sebagai Tuhan yang selamat. Kita bilang diselamatkan, kerjakan keselamatan kita. Ingat berbicara keselamatan bagaimana suatu proses kita dikembalikan ke rancangan semula. Supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula seperti apa yang Allah inginkan. Ada prosesnya. Tidak mudah. Selama ini kita merasa nyaman-nyaman saja, tetapi sekarang kita harus rela berjuang bagaimana kita mengalami perubahan karakter. Perubahan karakter bisa lebih cepat atau juga bisa lebih lambat. Tergantung kita meresponi setiap peristiwa yang kita alami di dalam dunia pekerjaan. Kalau kita mau cepat mengalami perubahan, justru di dalam dunia pekerjaan, belajar sabar. Terkadang kita diomelin, ditekan, kita harus belajar sabar. Gimana caranya supaya kita bisa mengalami perubahan dengan cepat? Ingat, kita adalah terang Kristus. Kita menjadi saksi. Ketika kita salah berkata-kata saja, orang lain akan melihat, itulah orang Kristen. Ketika kita bumi cepat marah, itulah orang Kristen. Ketika kita males kerja, itulah orang Kristen males kerja. Jam 8 masuk, kita datangin jam setengah sebilah. Itulah orang Kristen. Disinilah yang harus kita sadari. Ketika kita menyadari dan merenungkan siapa diri kita. Menyandang status sebagai orang yang percaya Yesus kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hal yang mudah. Karena kita harus menunjukkan siapa Tuhan kita yang kita yakin. Apa yang dia ajarkan kepada kita. Apa yang dia berikan teladannya kepada kita. Justru ayo kerjakan. Kerjakan keselamatan kita di tengah tuntutan, tengah target, tengah proyek-proyek yang ada, tengah kesulitan, kerjakan semuanya. Jangan selalu defensif. Ah tidak mungkin, tidak bisa, sulit. Zaman lagi begini. Kalau kita sudah mengatakan tidak bisa, berarti kita sudah menyerah dulu. Kerjakanlah. Lakukanlah semuanya itu. Ingat itu untuk Tuhan. Dan ini tanggung jawab kita. Walaupun rasanya tidak enak, ingat ini tanggung jawab kita menyandang status percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus senantiasa taat dalam segala hal. Mungkin tidak mengenakan. Kita harus tetap belajar taat kepada perusahaan. Saya sering berkata begini, karena kebetulan memang saya sebagai ketua serikat pekerja, suatu posisi yang tidak mengenakan. Di mana kita sering tahu, serikat pekerja selalu banyak menuntut, menuntut, menuntut kesejahteraan. Tetapi meninggalkan kewajibannya. Melalaikan kewajibannya. Ini fakta. Mungkin banyak diantara Bapak Ibu di sini, mungkin Anggota Serikat Pekerja akan menghujat saya. Tapi ini kenyataan yang saya katakan. Dan saya sendiripun sebagai ketua serikat pekerja di kantor saya. Tetapi yang saya lihat justru banyak orang mengambil asas manfaat untuk kepentingan pribadi berada di organisasi seperti itu. Dan saya sering mengatakan ini posisi yang sulit. Di satu sisi, saya sebagai karyawan, saya harus senantiasa taat kepada peraturan perusahaan. Yang pertama. Yang kedua, saya sebagai serikat pekerja, di mana harus memikirkan teman-temannya, memikirkan kesejahteraan mereka, supaya tidak ada asas-asas memanfaatkan dari pihak owner. Berbicara tuntut, menuntut. Dan yang ketiga, saya sebagai seorang pendeta. Ini suatu jabatan yang ada di tengah-tengah marketplace yang begitu sulit. Dan semua mata memandang, itulah pendeta, itulah karyawan, itulah ketua serikat pekerja. Posisi yang semuanya serba bertolak belakang. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tetapi saya mengatakan begini, selama Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya seperti ini, pasti Tuhan memampukan saya. Dan semua orang yang memilih saya untuk memimpin menjadi ketua serikat pekerja, harus ikuti aturannya. Dan aturan saya, semua tidak ada yang menuntut, semua bekerja. Berikan yang terbaik. Karena kita melakukannya buat Tuhan. Dan ini tanggung jawab kita. Saya bilang sekarang kita menjadi karyawan yang mungkin menang, menuntut perusahaan. Oke, Ibu bisa menang. Pertanyaan saya, usia lama kita berapa tahun sih di kantor, di perusahaan? 50 tahun? 55 tahun kita sudah pensiun. Mungkin kita menjadi suatu manajer, jabatan pemimpin, atau apapun itu, setelah kita memasuki masa pensiun, satu hari setelah kita pensiun, kita datang lagi ke kantor. Kita hanya duduk di luar, dan kita tidak boleh masuk. Karena statusnya bukan lagi menjadi pekerja atau karyawan. Semua jabatan yang kita raih dalam seketika lenyap. Mau sombong? Justru itu menunjukkan kekalahan kita menghadapi politika. Kalau kita mau menang, justru kita jangan melawan. Berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Rauh Kudus pasti memampukan kita. Tuhan pasti memberikan, membimbing kita, membuatkan kita mampu untuk menghadapi semuanya, baik dalam setiap peristiwa, kesempatan-kesempatan yang ada, membuat kita mampu menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dalam dunia marketplace. Kedepan kita tidak tahu, pandemi belum tentu berakhir tahun ini. Pandemi bisa berlanjut sampai tahun 2022. Dan ekonomi pasti akan mengalami kegoncangan. Dan kita harus bisa bersaing, berada di tengah-tengah itu, berjuang, bertahan. Kita harus ingat, bahwa yang kita lakukan semuanya itu hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita banyak menuntut, kita hanya menyenangkan diri sendiri. Ketika tuntutan kita tidak diterima, kita marah, kita demo, kita kecewa. Ini fakta. Kalau saya selalu mengajarkan begini, bagaimana kalau kita menjadi owner-nya, lalu karyawan kita mendemo kita dan menuntut kita, kira-kira perasaan kita bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak mengizinkan kita melakukan itu? Di satu sisi, kita sebagai saksi. Jadi, ayo, hadapi semuanya. Kita bisa lewati. Semua bisa kita lalui. Jangan takut. Jangan gental. Kalau kita sudah belajar kebenaran seperti ini, masihkah mau kita memberontak kepada perusahaan? Mungkin perlakuan yang tidak mengenakan. Mungkin puluhan tahun jabatan kita tidak naik. Tetap-tetap seperti itu saja. Masihkah kita mau memberontak? Atau kita bertahan? Bukan kita tidak kepingin misalnya naik. Bukannya kita tidak ingin berambisi. Justru kita harus bisa melakukan semua proses di dalam kehidupan pekerjaan kita di dunia marketplace. Semua itu proses untuk diri kita. Dan proses paling besar di tengah-tengah dunia marketplace. Kejujuran kita, integritas kita, kesetiaan kita, loyalitas kita harus teruji semuanya di tempat ini. Dan ini memang proses yang tidak begitu mengenakan. Tetapi mau nggak kita belajar untuk tidak memberontak? Kalau sama perusahaan saja kita memberontak, apalagi sama Tuhan. Kalau sama perusahaan saja kita banyak menunjuk, apalagi sama Tuhan. Ini realitanya. Jadi kita tidak bisa pisahkan, oh ini dunia marketplace, dunia sekuler. Oh ini di dalam dunia gereja, dunia rohani. Tidak. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kita yang ada di dunia marketplace, sebagai seorang karyawan pekerjaan, kita pun ada di dalam dunia rohani. Karena kita harus berjalan bersama-sama dengan Bapak di surga setiap saat, setiap waktu. Ayo, lakukanlah setiap pekerjaan kita dengan sukacita. Tanpa sukacita, kita tidak mampu menyelesaikan segala tuntutan yang ada dalam kehidupan kita. Ingat, kisah Yaakub dan Laban, di dalam Alkitab, bagaimana Yaakub bekerja kepada Laban, tetapi Laban punya politik, punya taktik. Yaakub dirugikan sebagai pekerja, dirugikan. Tetapi apa yang dicontohkan oleh Yaakub? Dia tetap setia. Dia tetap tunjukkan, dia bekerja. Tujuh tahu dia bekerja, dia bekerja. Dia bekerja. Tunjukkan seperti itu. Berjuanglah. Selagi kita masih ada kesempatan, dipercaya untuk berada di dunia marketplace, kita bekerja, tunjukkan. Kesetiaan kita, loyalitas kita. Semata-mata bukan hanya sebagai untuk perusahaan saja. Tetapi kita menunjukkan siapa Tuhan yang kita percayai. Adakah dia di dalam diri kita? Kita tunjukkan di situ. Mungkin tidak mengenakan. Ya, saya pun mengalami tidak mengenakan. Tujuannya semua apa? Supaya tidak ada noda ditemukan di dalam diri kita. Tidak ada akhir dan tidak ada cacat telah. Mungkin kita bisa menang ya, menuntut perusahaan. Tetapi di satu sisi, pasti orang akan berkata, nah, orangnya kayak begitu, mulutnya aja begitu, banyak menuntut, menuntut. Coba apa kerjaannya? Apa yang dia kerjakan? Apa yang dihasilkan buat perusahaan? Itu sudah menjadi noda buat kita. Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Tidak bisa menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia marketplace. Ingat, dunia semakin ke depan, semakin bengkok, dan semakin sesat. Berbicara bengkok berarti dia berbicara menjauh dari apa yang Bapak inginkan. Dan mereka terus semakin sesat. Jadi jangan sampai kita terjebak. Terkadang teman-teman kita di dalam dunia marketplace, ayolah tuntut saja, demo saja. Masa dong, apalagi kalau ada serikat pekerja, ayolah tuntut saja, tuntut saja. Saya selalu sering katakan, coba yuk bayangkan, kalau sebagai ownernya bagaimana. Tahu nggak sih kesulitan-kesulitannya? Jangan banyak menuntut. Tuntutlah diri sendiri untuk memenuhi setiap kewajiban. Oh, kita rugi dong. Ingat, pemeliharaan Tuhan senantiasa selalu ada. Berkat kita tidak hanya datang dari satu tempat, tetapi Tuhan menyediakan yang lain-lainnya. Belajarlah untuk kita berubah. Kerjakan keselamatan kita. Jangan tersesat, terbawa arus dari dunia ini. Terbawa arus di dunia marketplace yang membawa kita terjauh dari kandilat Tuhan. Kita harus belajar terus. Tujuannya apa? Bukan bermegah di bumi ini kita menang atas politik kantor. Enggak. Tujuan kita walaupun secara pandangan dunia, menurut kita terlindas oleh politik kantor. Tidak. Justru kita menang ketika kita bisa hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Karena kita akan bermegah di hari kedatangannya. Pada saat hari Tuhan, pada saat hari penghakiman di depan tahta pengadilan Tuhan, kita bisa bermegah. Karena kita bisa belajar menunjukkan kasih Kristus ketaatannya. Bagaimana kita tunduk kepada setiap perintah yang mungkin merugikan kita secara jasmani dunia. Tetapi Tuhan memampukan kita. Kita bisa menghadapi semuanya itu kalau kita hanya memandang kemegahan kita nanti. Kita bisa berdiri kuat di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Belum tentu kita kuat. Bisa jadi kita terpulai lemas karena begitu banyak cacat-celak. Karena kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Belajar mau berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah politik kantor. Yang sulit. Yang suka. Dan tidak mengenakan. Tapi kita belajar berkenan. Kita mungkin bisa menuntut perusahaan. Secara duniawi bisa. Tetapi kita tidak bermegah di hadapan Tuhan. Justru kita akan terpaku lemas. Kita akan terpulai dengan tidak berdaya karena kita tidak menyukakan dan menyenangkan kita. Ketika ada tekanan. Justru kalau kita bisa menghadapi tekanan itu dan menyelesaikannya. Bapak akan tersenyum. Inilah anakku. Dia sanggup menunjukkan siapa Bapaknya. Kalau kita banyak menuntut. Siapa Bapak kita? Karena hanya banyak menuntut. Ingat. Dunia pun membawa kita kepada Bapak segala dusta. bagaimana kita mengikuti tuntutan-tuntutan ini. Dan kita terpikuti di dalamnya. Jadi kita harus berhati-hati. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Ini tidak mengenakan. Satu sisi kita kalau berbicara ayat-ayat sebelumnya dari konteks dikatnya, bagaimana orang membenci kita, tidak suka sama kita, kita berjalan sama dia dan dituntut. Kita dituntut bekerja satu mil, kita berikan lebih. Di sinilah kemenangan kita menghadapi setiap politik yang ada. Jam kerja kita jam 8, jam 7 sudah hadir. Saya jam 8 masuk kerja, jam 6 sudah di kantor. Setiap hari. Jam 5 jalan dari rumah. Itu kalau saya masuk, kalau WFA ya kan naik. Kalau WFA di rumah ya harus stand by. Telepon harus stand by terus. Ketika dihubungi langsung harus bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Harus online. Jadi, kita harus bisa memberikan lebih. Kerjakan semuanya itu maksimal, all out. Lebih dari targetnya. Seperti tadi saya katakan di target, tapi kita sanggup. Bisa selesaikan. Lebih dari target. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Ini berbicara di dalam dunia marketplace. Justru kesempatan kita bisa berubah menjadi supaya Yesus Kristus di dalam dunia marketplace lebih besar gesekannya dan lebih cepat buat kita sesungguhnya, kalau mau taat, menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bisa kitin, ditekan. Ya Tuhan. Saya pun pernah mengalami politik kantor bagaimana diganjikan, ayo ke sana, ke cabang sana, nanti kamu akan naik, nanti kamu akan diposisikan. Ternyata begitu sampai di sana tidak ada. Itu tidak mengenakan. Menyesakkan dada. Apa yang saya lakukan? Saya masuk kamar mandi, saya bernangis, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan begini? Waktu itu seperti itu. Waktu itu belum mengerti bahwa alat untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia. Tapi sekarang, begitu melihat flashback kembali, peristiwa politik kantor seperti itu, di mana saya ketunduk, taat, akhirnya menikmati pekerjaan yang ada, dan di situlah kita bisa menang. Tidak ada lagi kita berjuang, oh memegahkan diri kita terhadap perusahaan. Semua yang kita raih di dunia bisa sirna. Bukan berarti kita tidak boleh berjuang, justru kita harus berjuang dan memberikannya semua untuk Tuhan. Lakukanlah dengan maksimal. Selagi masih ada waktu dalam kehidupan ini. Sisa waktu hidup kita tidak ada yang tahu. Tapi kita harus berjuang terus untuk bagaimana menjadi orang-orang yang bisa tunduk dan taat sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mungkin doa puasa terus, dikatakan kok dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Dia belum menghadapi tekanan-tekanan yang berat seperti dalam dunia marketplace. Bapak Ibu, justru inilah fakta. Kita mungkin menghadapi tekanan-tekanan yang begitu berat. Tetapi kita akan bisa melaluinya. Kita akan bisa memenangkannya. Memenangkan politik kantor bukan berarti kita justru melibas setiap politik itu, menyingkirkan orang yang bermain politik itu. Tetapi kita bisa menunjukkan siapa yang ada dalam diri kita. Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita hanya mau bermegah di dalam dia. Kita mau bermegah nanti di tata pengadilan Tuhan. Tunjukkan sekarang ketaatan kita. Bagaimana kita melakukan. Semua yang ada, kita bisa lakukan. Kalau kita punya prinsip seperti ini, maka kita bisa melewati semua. Ingat, saya sudah sering katakan kepada teman-teman, saya juga bisa sering katakan, mau apa kita bersombong-sombong di dunia ini. Mau bermegah-megah. Ada saatnya kita pensiun dari dunia marketplace, satu hari setelah kita pensiun, kita tidak dianggap apa-apa. Kita tidak dihargai. Mungkin satu hari pada saat itu hari terakhir, kita punya jabatan tinggi, kita punya kekuasaan tinggi, semua orang gentah. Tetapi begitu kita masuk pensiun, semua orang tidak ada yang menghormati kita. Pasti, apalagi orang yang sering kita ingjak-ingjak, dan kita pindah sekitar singkir. Pasti. Ayo kita belajar berkenan di hadapan Tuhan. Tunjukkan. Walaupun ada politik kantor, kita bisa atasi dan ada itu semuanya. bersama dengan Bapak di surga. Sehingga kita bisa menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Amin.